Wow 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 match yang kita tunggu-tunggu lagi-lagi dari RRQ Ada suara penunggu RRQ Wow 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 MSC 2018 kita akan langsung mulai ke game kedua bersama saya Sabun ya langsung aja kita akan masuk ke dalam game yang akan sangat mendebarkan ini adalah best of three Betul lah dan kita akan melihat siapa yang berhasil mendapatkan biasanya kalau menang di game pertama pasti menang Oh biasanya pakai match pertama itu menentukan banget dan buat mental juga ya Buat mental ya dan kita bisa melihat Ayam Jago yang menggunakan Kagura disini di mid lane langsung saja dia bersama dengan turut-turut Iya karena biasanya kalau misalnya lawan lo asasin apalagi lo mace ya lo harus clean farming dulu jadi mainnya santanya sans saja Jadi kita bakal melihat ini bagaimana mereka bermain mencari-cari item terlebih dahulu mencari gold tentu aja Dan kita bisa melihat di top lane kita memiliki Rafaela yang bisa dibilang agak strong di lane dia bisa memiliki Rafaela jarang banget dipakai sekarang ya karena emang biasanya kalau di ranget tuh jarang banget Rafaela dipakai Cuma sekarang pro gamer tuh banyak lagi Oh langsung ada inisiasi dari Liam tapi no gak terjadi apa-apa di situ Rafaela wazis tesong diam masih memiliki heal yang cukup kuat Dan mereka kembali begitu saja dan disini RRQ di bottom lane mereka akan mendapatkan Yap mendapatkan seorang neon tapi di steal 2 kelomang 2 kelomang di berhasil di secure sama Fuji Mereka nge steal gitu ya padahal disini RRQ bertiga Pas lagi di atas mereka kontes RRQ kalah 3 kelomang 2 Di bawah 3 kelomang 2 RRQ tetap kalah karena di steal sama Busan Padahal keongnya itu menghasilkan coin ya Sayang sekali dan kita ada pause sedikit Temponya tempo gamenya agak pelan sih Agak santai Agak santai Hero nya gak rusuh Hero nya gak rusuh Gak kayak Jowhead Bighetron selalu rusuh Sama kayak Arrow Wolf Iya Kalau bermain mereka bener-bener agresif dan disini kita bisa melihat mereka lebih kayak Berhati-hati mencari celah mereka bener-bener farming terlebih dahulu untuk mendapatkan item-item Tapi kalau menurut dari monstra sendiri nih Kalau dari tim komposisi Kita gak lihat dari tim ya Jujur aku, gue tetap dukung RRQ gitu Cuman kalau misal dari tim komposisi lu lebih suka yang mana? Di luar dari tim Hmm, tergantung Kalau disini RRQ bisa membawa game ini ke late game Leslie bakal menjadi sebuah Threat yang besar banget Sakit banget itu Leslie kalau late game Orang marksman di tangan RRQ Cewek menyakitin? Sakit tapi gak berdarah ya Sakit tapi gak berdarah Tapi disini kalau kita bisa melihat damage dari DD Pro Gaming Itu gak main-main Dia punya 2 assassin Dia punya Gusion Dia punya Lancelot Dan ada Martis Dimana dia juga kuat untuk di.. Sebagai Foreman Dan dia juga.. Damagenya juga gak main-main Dia juga kuat banget buat jadi initiator Dengan Yasha nya kalau lo tau Dan dia juga punya CC dari skill satunya Itu.. Asura yang.. Iya Asura ya Yang nge-clow Yang ngegarok Itu.. Bagus banget buat initiator Tadi ada Akai juga ya? Iya Akai dimana dia bisa mengbuyarkan segala macam inisiasi dari.. Jadi.. Didi Pro Gaming Dan kita akan mulai langsung ke match Mana suaranya? MSC 2008! Wow.. Masih banget.. Masih banget.. Panas sekali disini ya Dan kita langsung kembali lagi disini Sepertinya bakal ada inisiasi di arah start Menit kedua saatnya.. Bahal ada kontes Biasanya dikontes sih Tapi kita.. Dari RRQ sendiri belum ada yang gerak baru 2 orang yang memang jadi mid lane Dan ini tanpa kontes Bangal di checker segitu sama di defense Nah RRQ lebih memilih untuk membiarkan saja melepaskan saja tower land Mereka bener-bener berfokus untuk farming dan di top lane Disini kita bisa melihat Martis menuju top lane untuk men-defense Top tower, top turret atas Kalo gue bilang ini keputusannya bagus kalo mereka setelah mereka gak mau on-defense Karena dari segi hero Mereka udah kalah untuk early game Jadi mereka tetep main aman aja yang penting gak mati Yang penting gak mati Mereka tetep bisa farming Objektif dibiarin aja Yang penting mereka main santai dulu Mampir aja Hampir saja disini Dan bener-bener inisiasi yang gak membunuh siapapun Kedua tim bermain sangat-sangat baik Mereka kembali Mereka maju Mereka mundur Itu udah keputusan yang bagus dari Liam tadi Di combo Tapi emang sayang banget Tadi Akai nya tiba-tiba muncul Jadi dibuyarin dulu Dan sebenarnya di lemon di top lane Masih sendirian aja menjomblo aja Karena dia masih jomblo Masih sendiri Masih sendiri Dan kita bisa melihat disini juga Semuanya masih dibuatnya Di menit hampir masuk ke 4 Belum ada kill 1 pun Hanya turtle yang di kill Hanya turtle Tapi yang harus di waspadin sebenarnya objektif pertama ya Kill itu nanti Sebenernya kalo lu liat dari sini sebenernya udah cukup miris Karena beda semaka Oh disini seorang Ya aku hanya sedia Tapi disinilah Martis Martis Akan sulit sekali untuk nge-gang seorang Martis Ya Martis punya i-friend Skill 2 nya Dan kita disini Liam bakal tersangkap Udah gak punya Shunpo lagi Terkena panther nice consumer Dan apakah Liam bakal mati Dan oke masih ada Shunpo Dan Apa pertama tapi no Asura dari seorang Martis Mendapatkan kill pertama Terus itu kita bisa melihat ya Seorang Akai Sangat on point banget ultinya Tapi Nimitz yang dikeluarkan gak cukup Untuk kemudul Liam Oh belum selesai Langsung aja di bottom lane ada Turtle Terus ada D-Steel lagi Dan dia berhasil selamat Gila Dia tuh jago nyuri ya Pencuri 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 Dan kita bisa melihat di top lane Dan karena Rulat gimana Akanya itu ngezone out Dua pemain dari RRQ Sampai Mereka gak bisa defense tower Tiara saat mereka di top lane Dan dia bersama Dia bersama Jangan menyelam Jangan menyelam Jangan menyelam Tartal Ketika Sampai Jangan menyelam Jangan menyelam D-D Pro Gaming Menyelam Aku sangat menyelam Di mid lane Kami ada seorang poin Ini seperti ada pertungkaran Saret kedua dan pertama Di mid lane dari RRQ Makan gak mereka mendapat disini Dan Team Kamu menyelamatkan a charret The RRQ has been slain Lurikades gak bisa membuat apa-apa Terlalu banyak dari RRQ Menuju ke mid lane Dan Kita bisa melihat Perjuangan dari team RRQ Menuju ke mid lane Menuju ke mid lane Oh Ini tetep gak bisa monsternya Karena emang Para tesernya RRQ disini rugi banget Sudah rugi banget Mereka udah kalah objektif Satu skill Dia berlambat di mid lane Itu gak bakal berdampak Banyak ya Tapi ya Kita doain aja Dan lu lihat perbedaan Networknya udah cukup banyak Dua ribu Dapat STF Masih bisa kabur Kami ada yang Kami ada yang Kami ada yang slain Alatourish has been destroyed Alatourish double kill Double kill Double kill Untuk Lancelot Alatourish memang disini Kita bisa melihat Seorang Leslie Untuk survive di mid lane Dia bener-bener harus dijagain Dijagain betul-betul Karena dia disini belum Kuat untuk fight Dan Kalau dia menjadi target Dia akan sulit sekali Untuk kabur Escape yang dia miliki Itu gak ada Dan kita bisa melihat Disini Liam di arah top lane Hanya sendirian berusaha Men-defense target Kedua di top lane Emang agak sulit Emang agak sulit Mau usar untuk jagain Oh dan kita masih masih ada Hoodie can dance Penta Pensa-pensa Satu hit lagi Masih bisa berhasil Lossom Tentang kita Lossom Lossom Bisa mati Ditahan Raffaella Dari Oleh more one fitri Bukan cita fitri Kita masih ada insting ultimate Terus berhasil terkena stun Dan langsung Jadi punch balik Kita masih ada Masih ada Shockhammer disana Ada shield juga Dan oh Satu hit lagi Berhasil di secure Oleh Didi Pro Gaming Ya disini Didi Pro Gaming Benar-benar kuat untuk T-fight Dia punya seorang Raffaella Yang bisa ngeheal Damagenya sangat besar Dan ternyata disini Ada seorang Martis Yang dia nge-split Dia mendapatkan Taret kedua Di bottom lane Disini RRQ Mereka kehilangan Begitu banyak Karena Karena emang pada dasarnya Dari hero pun Mereka sebenarnya udah kalah Dan bagusnya Didi Pro Gaming Bisa mengutilize hero mereka Sebenarnya Martis Dia dikasih Soul lane aja Udah gak ada yang bisa Nge-mirrorin lagi Karena siapa yang mau mirror Lesley nya belum jadi Terus juga Lemon juga masih belum ada damage Dia udah gak bakal bisa defense lagi Dan lo lihat Gimana permainan Dice-an nya dari tadi Dia cuma mobile-mobile Dan dapetin objektif Satu demi satu Ya betul banget Disini kalau Didi Pro Gaming Terus nge-press RRQ Disini RRQ akan Sangat kesulitan Dan kita bisa melihat disini Yakua ada Azura Yang menjadi inisiasi Yang akan kayak Menjago tertangkap disini Yang menjago wajib Yang menjago wajib Dan kamu harus mati di tangan Yang menjago wajib Ya Tapi belum selesai Dia menjago tertangkap disini Satu hit lagi Masih ada stun juga Tampaknya dari Ayam Jago Tapi kita pake-tampaknya Kita lihat Didi Pro Gaming Itu mampu bisa turut R3 Disini Ayam Jago Datra Loh Pentacastron Satu hit lagi Has been slain Satu lawan empat Gak bisa apa-apain lagi Masuk ke turut R3 Ini bakal jadi turut R3 Hanya terus terasa Dia menyaksikan Instinct Bisa sendirian Dan ya Mereka gak bisa End Tapi lo liat Perbedaan network Sekarang udah benar-benar Beda 11 ribu Sangat Banyak Banyak banget Bisa buat beli Ayam Jago Bisa buat beli Ayam Jago Ternak Ayam Jago Buyuk Upi Lebih tempatnya Jago Buyuk Upi Kita bisa melihat Disini Didi Pro Yang lebih memilih Untuk kembali Mereka benar-benar Gak mau melakukan kesalahan Mereka gak mau gegabah Disini mereka lebih memilih kembali Karena disini RRQ tadi Udah hampir respawn semua Mereka udah hidup semua Mereka lebih memilih kembali Mereka memilih resep Untuk lain Gue bukannya mendiscredit Yang namanya Marchman Tapi untuk tempo permainan cepat Marchman itu gak gunanya Iya Bener gak? Betul Karena Marchman itu pertama Butuh item Dan Iya gitu deh RRQ butuh ngedrag game Bener-bener ngedrag Tapi disini kalau mereka ngedrag Disini ada Gusion yang bisa sakit banget Lain slot yang sakit banget Lain ada Martis Mereka bisa sebenarnya defense aja Cuman gimana permainan Digital Devils Dari tadi Mereka gak pernah nge-sting Mereka pake 1-3-1 Tapi Gak ada yang bisa nge-mirrorin Solo laner mereka Dari tadi Dan tiga orang yang di mid lane ini Mereka bener-bener bisa nge-bait Para pemain dari RRQ Untuk Terus mengejar mereka Terus mengejar mereka Dan dia Martis selalu menjadi solo Disini dia Bener-bener Mengambil tarret Dia Munculnya belakangan Biasanya kalau ada team fight Dia bener-bener Melakukan split push yang sangat baik Dan kita bisa melihat disini Didi Pro Gaming Akankah mereka mengambil lord Atau mereka akan hanya Menggobus lane Dan mengontrol lane yang ada Mereka udah siap-siap di boost Mereka udah mau Ngelakuin ambush Jadi Disini RRQ gak bisa face check Disini mereka gak bisa Ngambil namanya objektif Bahkan di hutan mereka sendiri Karena emang pada dasarnya Itu udah sulit banget Gimana kalau mereka udah ke pick off 1 Mereka bisa langsung ke arah lord Digital levels Dan Kalau udah lord Itu udah pasti End of the game Bakal sulit banget disini Dari di Bro Gaming Gak butuh waktu lama Untuk mendeside bahwa Mereka akan mendapatkan Gak bakal bisa dipontes Karena semua minion lagi Mengarah ke RRQ Disini RRQ Ngadepin satu pushennya susah Apalagi ada Akae dan juga Lenslot Dan lu lihat siapa yang solo disini Ini Yako Langsung saja Martis Martis yang lu lihat Oh di sisi lain juga Disini Didi Pro Gaming Munyan Dua yu yang ada di depan Clubs ini penduduk ke depan Mega kill di depan Kami masih Ngedouble kill Gak ada yang mati dari Satu lagi insting tersisa di belakang Terlalu dua Masih ada flicker Tapi ini gak bakal bisa nyamati nyawanya And goodbye And that's a double kill For Lenslot Dan ini bakal jadi Tuan terakhir Didi Pro Gaming Didi Pro Gaming Take down RRQ In game one Congratulations Wow 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 Permainan yang sangat cepat Yang ditujukan oleh Didi Pro Gaming Sepertinya Dizzy dan RRQ Mereka benar-benar Kewalahan Dan gak bisa menyimbangi Tempoh permainan dari Didi I'm sorry To say it is Tapi kayak Mereka udah bener-bener Ngajar abis-abisan Dari awal Emang udah bener-bener Didikte permainannya Gimana sama sekali Gak bisa ngapa-ngapain Karena sebenarnya Pemakaian Martis Gusion itu Untuk early game banget Untuk early game Karena Early game siapa yang mau Ngelawan mereka Sama aja kayak Funny level 2 lah Betul Lo mau buy one of funny level 2 Gak bisa men Kabur-kaburan doang Banyak kabur Kabur-kaburan Dan oke Itulah tadi game pertama Yang dimenangin Tereds Tereds